selamat menikmati 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 narkoba selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Iya, pemakaian ini pemakaian sekali-sekali coba-coba, penyalah guna ini menggunakan cukup rutin, kemudian untuk pecandu ini pemakaian yang bermasalah menggunakan sangat rutin hingga setiap hari. Nah ini mungkin intensitas pemakaiannya, tapi disini juga ada BNN sekarang Pak ya, untuk pecandu dan penyalah guna ini. Jadi memang diatur dalam undang-undang memang untuk pengguna ya, pengguna atau penyalah guna disini memang tidak sedapat mungkin untuk direhat, untuk direhat dalam hal ini siapapun yang mengetahui bahwa ada seseorang yang melakukan penyalah guna narkotika wajib melaporkan, kemana? Ya, ke BNN, kekuatan kepolisian. Nah ketika melapor, kedua-duanya tidak dipidana, maik berlapor maupun yang dilapor tidak dipidana. Ini akan dilakukan yang namanya rehabilitasi, karena negara menjamin itu. Berbeda halnya ketika aparat penangkap ungkok. Oh, para peningkat ungkok yang mengetahui atau melakukan penangkapan, berbeda halnya. Makanya dari awal ini, adik-adik kalau memang mengetahui bahwa di sekitarnya ada yang melakukan penyalah gunaan, ini tidak wajib ya. Tidak wajib. Setidaknya memberitahu pada orang tuanya, pada tetangganya. Sehingga nanti yang lebih dewasa bisa melaporkan ke BNN ataupun kepolisian untuk dilakukan rehabilitasi. Betul sekali, agar segera ditolong ya untuk sembuh dari narkotika. Kemudian di sini juga di slide juga narkotika ini juga memberikan pengaruh ya. Opsesi atau penyempitan minat, minat olahraga tidak ada, minat ibadah tidak ada, minat hobi tidak ada. Sedangkan adik-adik ini generasi muda, janganlah untuk menghancurkan masa muda untuk hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Seperti ini jauhi narkoba ya, say no to drugs, kayak gitu ya. Nah, ini adik-adik bisa lihat gambar jenis narkotika. Gambar narkotika. Coba ada apa saja di sini Pak Lofi? Ada heroine, marihuana, tembukuin, terbakau, ganja. Ganja. Seperti tadi kita jelaskan ya bahwa golongan narkotika ini ada tiga. Golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga. Jadi tergantung dari, golongan pertama ini makin tinggi ya. Makin tinggi termasuk ancamannya juga lebih tinggi. Betul sekali. Karena dia mungkin efeknya lebih keras. Nah kemudian kalau lihat dari jenis-jenisnya banyak sekali. Tidak hanya sebatas enam yang ditampilkan ini. Golongan satu itu sudah banyak sekali ya, ada 80-an mungkin sekarang. Golongan dua juga seperti itu, golongan tiga sekitar 20-an mungkin. Tidak ada rupa sedikit jumlahnya. Nah di sini juga ada yang dari tanaman ini Pak Lofi? Iya kalau jenisnya bisa dibedain jadi dua. Bahwa dari tumbuhan dan bukan tumbuhan. Dan tanaman ya? Dari tanaman dan bukan tanaman. Seperti itu. Dan ini pun pasalnya berbeda. Berbeda juga ya. Nah ini juga ada mungkin adik-adik nih lihat di sini gambarnya ada yang heroin berbentuk seperti serbuk ya. Kemudian koken juga. Di sini ada ganja juga. Yang tanaman ya. Biasanya dilinting ya Pak Lofi ya. Biasanya dilinting. Seperti merokok. Iya. Kemudian ada juga estasi biasanya Pak Lofi ya. Di sini gambarnya tidak ada. Estasi itu berpapil. Berpapil. Yang mengandung metafetamina ya Pak Lofi ya. Yang populer lah. Maksudnya informasinya tuh estasi apa. Nah ini adik-adik juga harus hati-hati nih. Hati-hati sekali. Karena sekarang juga ada tembako gorila ya Pak Lofi ya. Tembako yang disuprotkan sintetis ya. Narkotika sintetis ya. Jadi adik-adik di sini hati-hati ya. Apabila ada orang yang tidak dikenal. Memberikan sesuatu. Bisa seperti permen. Ya yang kayak kita lihat di TV lah. Kalau nggak kenal jangan diterima lah. Betul. Apalagi kalau ada paket-paket itu ya. Karena memang pertama ditawarkan gratis. Betul. Jadi makanya tuh kayak merokok atau apa kan tidak boleh juga. Karena nanti kayak ganjanya kan dipakai seperti dilinting dan dibakar ya. Susah dibedakar. Orang terbiasa mungkin dari fisiknya atau dari asapnya ya. Mereka bisa ketahuan. Terus kalau nggak tahu. Ya betul. Atau baru mengenal. Ya betul. Ya makanya harus hati-hati di sini. Terus yang ketiga juga hati-hati menerima paket Pak Lofi. Sekarang paket itu kalau orang yang tidak tahu paketnya isinya apa. Nah itu patut hati-hati juga. Apabila kita tidak memesan sesuatu barang. Tiba-tiba kita menerima paket paket barang. Jadi kita adik-adik harus hati-hati. Ya betul sekali. Nanti ada barang-barang yang mencurigakan di sana. Nah hati-hati. Nah ini makanya harus memperhatikan kegaulan juga ini. Jadi intinya pemerintah dalam hal ini membatasi luar ikut narkotika ini. Betul. Karena karena satu sisi narkotika ini memang untuk medis mana diperlukan. Tapi sisi lain kalau tidak sesuai dengan dosisnya. Betul. Kalau dengan puasa dokter. Ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Betul. Membanyakan keselamatan jiwa. Betul. Ujung-ujungnya kalau perdosis. Bisa meninggal. Betul sekali. Karena selain itu juga syarat ya terganggu. Betul. Seperti tadi sudah dijelaskan. Dampak itu memang sangat-sangat jelek ya. Betul sekali. Lagi untuk generasi muda ya. Lagi untuk generasi muda ya. Lagi untuk generasi muda ya. Apa yang terjadi kera-kera ini ya. Sampai kita lihat slide berikutnya ini. Aduh. Gak mau kan seperti ini ya. Ini pemakai estasi ya. Cuma tujuh bulan ya. Lagi jelas lagi. Meritan. Bisa dilihat sendiri ya. Ini efek-efek kebangan. Efek-efek negatif ya. Betul sekali ya. Betul sekali ya. Betul sekali ya. Ini metafetamin ya. Metafetamin ya. Sabu ya orang dibilang. Iya. Disini sabu. Lihat dari giginya. Betul sekali ya. Metafetamin itu sabu ya. Kalau estasi itu MDMA ya. Ya nanti biasa saya nggak salah tadi menjelaskannya nanti. Wah sabu itu metafetamin. Dan. Untuk estasi itu MDMA ya. Kandungannya ya Pak Lofi ya. Lihat sendiri adik-adik. Ini. Apa sih kerennya. Makain narkotika. Iya nggak ada ya. Nggak ada kerennya. Malah merusak. Badan kita. Badan yang sehat. Dirusak. Iya. Nah ini. Pecandu sabu 10 tahun. Udah kayak. Udah ini ya. Nggak jelas lagi. Ini udah ketelkan. Itu kan yang berat sekali ya Pak Lofi ya. Jadi kalau melihat dari fisik. Ini bisa bisa. Bisa membedakan ya. Bedakan. Bedakan mana pengundunan. Mana tidak. Seperti itu. Nah ini. Ini karena yang terpual pidana. Iya ini. Berat sekali. Iya. Silahkan. Silahkan Pak Lofi. Oh saya. Iya. Ini ketentuan pidana ini. Untuk ancaman hukumannya. Sangat berat sekali. Ada. Ancaman minimalnya. Nah untuk pasal 111. Pasal 112 ini. Minimal ancamannya 4 tahun ya Pak Lofi ya. Maksimal 12 tahun. Iya. Dari bisa baca ya. Oh. Tidak. Apa namanya baratnya. Iya. Tidak menakut-nakutin lah memang. Tapi ini yang diatur oleh negara. Benar-benar. Ancamannya tinggi. Betul sekali. Minimal 4 tahun. Maksimal 12 tahun. Makan ada yang hukuman mati. Betul sekali. Untuk 114 ini. Untuk yang. Perantara jual beli. Iya. Menyerahkan narkotika ini. Sampai seumur hidup. Pidananya. Minimal 5 tahun ini Pak. Untuk yang kita yang sering ya. Yang sering ya. Yang sering terjadi. Yang sering kita adilin pasal ini. Pasal ini. Ini udah baru 4 pasal nih. Iya. Ini ada banyak pasal sekarang. Banyak pasal ya. Banyak pasal. Ya untuk penyalah guna pun. Ancaman hukuman ini juga tinggi ya Pak Lofi ya. Maksimal 4 tahun. Jadi disini. Karena kenapa dia tingginya. Karena negara memang konsen. Konsen. Bahwa. Program pemerintah. Untuk. Apa namanya. Memberantas. Ya. Memberantas. Betul. Jadi memang. Sengaja. Ditinggikan. Betul sekali. Karena dampaknya. Bener-bener. Sangat. Mengerikan. Betul sekali. Di sini juga ancaman. Betul sekali. Di sini juga ada ancaman dendah. Kalau tidak hanya pidana. Penjara. Saja. Tapi juga ada ancaman dendah. 800 juta rupiah. Untuk pasal 119. Itu ya. Dondur. Undang-undangnya. Undang-undang nomor 35. Tahun 2019. Setelah ketika. Bisa dicondur. Dibaca. Satu persatu. Dimengundi. Kemudian. Diindari. Betul sekali. Jangan sampai ya. Menghabiskan masa muda. Soal yang tidak bermanfaat. Mungkin seperti itu. Ya. Saya notu narkoba ya. Saya notu drugs. Iya. Adik-adik semuanya. Siswa. Talon siswa. Di SMP. Darmapraja. Kota dan Pasar. Kami dari Kejaksaan Negeri dan Pasar. Memberikan. Telah memberikan. Sekecil informasi. Evalofia. Terkait dengan. Narkotika. Sebenarnya masih banyak informasi. Juga ya. Mungkin. Selain kesempatan. Mudah-mudahan. Kita. Dapat. Berjumpa. Kembali. Kemudian. Disini. Sebagai. Bahan evaluasi. Untuk adik-adik. Siswa. Semuanya. Kami ada. Beberapa pertanyaan. Yang mungkin. Dapat diakses melalui link. Link. Di video ini. Sebagai. Bahan evaluasi. Untuk. Kalian. Semuanya. Ya. Mungkin demikian. Dari. Dari. Dari kami. Halo Pia. Terima kasih. Atas waktunya. Mohon maaf. Apabila ada yang. Kurang berkenan. Sebagai. Akhir kata. Kami mengaturkan. Para Mas Santi. Om Santi. Om. Om. Torx fort. Phangan. selamat menikmati